Intro Meski berat melangkah hatiku Hanya tak siap terluka Anak Ben itu biasa kehidupannya tidak jauh dari studio Makanya di sketsa kali ini kita akan bikin cerita tentang realita cinta penjaga studio Oke tembak-tembakan aja ya Yang penjaga studionya kira-kira siapa nih yang akan jadi peran utama Makin nanya lagi Yang paling cakep loh Penjaga studio ya Yang paling cakep Kalau ini kan penjaga gudang kosong Penjaga studionya Renaga Terus pemilik studionya Karena ini kan emang studio keluarga ya Pemilik studionya bapaknya Perdi Perdi Penyanyinya ada memes Terus Ayu Dewi penyanyi juga Penyanyi bupak Terus Dede Ada kamu penyanyi juga Terus Rizky juga penyanyi Penyanyi apa deh Jadi penyanyi ada empat Yang belum nama peran siapa Kamu jadi ibu dari anak-anak aku Ceritanya Banyak kamu nih jadi wanita misterius Oke Kita mulai adegannya ya Jadi adegannya ini Sinopsisnya Renaga adalah penjaga studio rekaman yang terkenal Karena ketampanan Iya Banyak penyanyi wanita yang terpikat oleh rayuan gombalnya Oke Scene pertama Tag 2 siap stand by Sama Dede sedang ngobrol-ngobrol Dede sedang berbincang dengan Aga tentang proyek lagu barunya Oke pak Di mana Dede menyampaikan banyak banget pencipta-pencipta lagu top ingin lagunya dinyanyikan oleh Dede Oke Tapi sebelum itu saya pengen ngasih dulu buat sahabat dasar Oh boleh 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 Hai sahabat dasar Mau uang puluhan juta rupiah Ikutin dasarnya challenge di aplikasi rct plus Pilih picture Hot plus Terus pilih kompetisi Klik banner dasar challenge Dan upload video terbaik kalian Ajak temen kalian Tetangga pacar keluarga Kalian langsung ikutan di challenge ini Jangan sampai terlewatan ya guys Ya mau latihan di studio loh banyak pencipta lagu minta dinyanyi nama lu Bro Ya ini banyak nih pencipta lagu itu pengen nyanyi lagu gue bro tapi gue pengen studinya studio lu Coba gue mau tau dulu proyek lu itu apa nih lagu lu tuh apa Ini lagu gue tuh banyak banget gue yang pengen gue ciptaan terus gue pengen recycle lagu Yang bercerita tentang rumah setan bro Rumah setan Judulnya? Judulnya tuh kalo gak salah lengser kemangi Nah itu Jadi dia juga ingin membuktikan bahwa dengan nyanyi dia ingin membantah stigma orang yang bilang lu cuman modal tampang doang Oke Nah Jadi itu gue gini dong Oke Gue pengen merubah dunia gua itu Gue kadang-kadang cuman ah lu cuman modal tampang doang makanya lu laku di dunia muzik Gue gak pengen itu makanya lu cintain terbaik bro Coba boleh nyanyi gak? Dikit aja Boleh dedek nyanyi Thing CINT Ciri Okey Cancol до Tivis Lengser wengi Menggul Lengser wengi Beret Beret Lengser wengi Bersama Kalian berdua bersama Oh oh Selengsel Wangi Hanya ada di RCTI Itu, itu Keren juga tuh, udah paham moda oke nih Tampang mantep Lagu oke, suara oke Dan tak lama kemudian datenglah Memes Memes datang, ingin merekam Lagu di studionya Aga Melihat kecantikan Memes, Aga Langsung merayu Memes Permisi, selamat pagi Buka Ada yang bisa saya banting Bantu dong Memes, memes pun masuk ke dalam Pandangan pertama gitu Pandangan-pandangan sampai akhirnya Aga pun tertarik Aku, aku Dateng kesini, aku mau sewa studio Oke boleh boleh, aku boleh nanya dulu Kamu mau nanya apa? Kamu tau, awan Apa yang bisa bikin aku bahagian? A, awan? Iya, awan, awan apa yang bisa bikin aku bahagian Kamu tau gak? Nggak tau I wanna be with you Iya 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 Woi, 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 itu siapa tuh? Itu anak yang jagain berisik Itu anak yang jagain berisik Banyak banget sih Belajarnya dari Bang Dengi kok Memes selalu cerita dia mau merekam lagu waktu yang salah Oh ya? Oh Jadi, aku dan kesini aku mau rekam sebuah lagu nih Aku kan baru-baru bisa nyanyi Iya Terus aku mau coba cover satu lagu ini, satu lagu favorit aku Lagu apa tuh? Dari Firsa Besari Firsa Besari? Lagu apa? Judulnya? Yang paling hits itu waktu yang salah Oh Terima kasih Terima kasih Quanya waktu muda Hahaha Hahaha Oke dan akhirnya selesai Terus Memes tuh dirayaniin mau rekaman lagi disiap-siapin Alatnya lagi disiap-siapin Silahkan Pak pake dulu pak Selesai rekaman Ini kamu gak gua pakein? Pak Aga merasa cocok duit dengan memes Merasa chemistry mereka cocok Dan Aga pun langsung menyatakan perasaannya ke memes Oke Tadi nama kamu siapa? Sorry gak denger Tadi nama kamu siapa? Nama kamu memes Oh memes aku kira Dewi Dewi? The winner of my heart Iiybly Maaf ini Dia bisa jadi caturut gak? Ini penonton gue akal berisik banget Ngan ada yang merayu buat air Terus kaya nih Jack Angel Jangan kencel. Iya bener, kencel. Kamu jangan main kerayu yang tersangkep apa-apa gitu dulunya. Oh, oke pas, tenang. Ini terakhir. Ini terakhir. Yang tadi terakhir. Kalau aku lihat-lihat sih kayaknya kita cocok buat duet bareng gitu kan. Oh iya? Jadi sebenarnya tuh aku suka sama kamu. Kan kita barusan ketemu. Iya, namanya cinta pandangan pertama dan cinta kan gak ada yang bisa ngebak gitu kan. Tiba-tiba ada aja muncul. Nah kamu mau gak jadi pacar aku? Bahaya. Gimana ya? Memes pun menjawab. Pokoknya kamu harus berjanji dulu. Janjinya apa tuh? Kalau kamu bakalan setia sama aku dan gak ada perempuan yang lain. Gak akan ada yang pernah wanita lain masuk lagi ke hati. Oke akhirnya Memes, semoga kita kata agak, semoga kita bisa ketemu lagi secepatnya ya. Semoga kita bisa ketemu lagi secepatnya ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye. 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 Datanglah Ayu Dewi, wanita cantik yang juga seorang penyanyi. Oh. Ke studio milik Aga. Melihat Aga Dewi, Ayu Dewi menyangka ini adalah Ferdi mantan kekasihnya. Ferdi kan? Bukan. Eh, Ferdi. Bukan. Ini mah Ferdi. Aku bilang aku anaknya. Bukan. Rambutnya, hidungnya, bibirnya sana. Bukan, aku itu anaknya. Anaknya? Iya. Aku kapan Emil-nya? Oh bentar, bentar. Tapi kan bukan Ferdi, benar. Benar bukan. Cerita kalau papa kamu itu mantan aku. Ini ngapain di sini? Ini kan studio. Ferdi itu juga pengen music. Berarti kamu Ferdi kalian. Terus kok mirip banget? Ya kan anaknya dibilang. Kamu anaknya? Tapi pantas kamu selain mirip papa kamu, kamu juga mirip drum. Dram tau gak kenapa? Kenapa? Kalo drum bunyinya buk-buk-buk. Kalo kamu bunyinya dak dikduk. Ayodori masih gak percaya dan yakin ini Ferdi. Dan sampai mengeluarkan aku punya foto kenangan kita berdua. Aduh. Kamu itu pasti Ferdi. Kita tuh sering kamu, sering tur. Kalo itu kamu tur, kamu selalu belay-belay aku. Enggak, bukan. Aku bukan Ferdi. Aku yang bikinin teh kan. Aduh. Yang suka ngulekin kamu. Cabai ya. Kamu kalo waktu itu mencintakan cabai ini. Nih aku ada artikel. Nih aku ada bukti-bukti. Nih aku ada bukti-bukti. Aku perlihatin foto. Nih fotonya. Ini pasti kamu. Ya Allah. Saga laki gue gak nonton. Ini episode ya. Duh kali itu kamu. Yang gak nonton kamu tuh lagi manggung. Aku inget banget waktu itu kamu lagi manggung di Majaleng. Ini. Iya waktu itu kamu salah potong. Datanglah pemilik studio. Kamu. Bukan. Ferdi ingin ngecek bagaimana studio hari ini. Masuk buka. Masuk. Agak. Apa-apa? Bagaimana studio? Melihat Ayu Dewi, Ferdi kaki. Baik-baik aja. Wah. Agak. Apa-apa? Ini siapa? Ini? Ya kamu juga nanya. Kamu juga gak tau. Dia nanyain papa tadi. Dia nanyain papa gak? Nanyain. Oke lah kamu pulang deh. Enggak. Ayu. Ferdi. Ferdi. Ferdi tahe. I love you so much. Ferdi tahe. Ferdi tahe. Cut cut. Cut cut. Itu. Itu Aldi. Ini Ferdi bukan Aldi. Ferdi. Ayu. Tadi kamu. Nyangga kamu saya? Iya. Aku bikin ini kan deh. Tuh kan. Oh my God. Agak. Mendingan kamu jaga mama di rumah. Jaga mama. Papa harus ada yang diurusin sebentar ini. Apa tuh? Nah ini. Ini dulu. Calon papa. Ini. Dulu. Papa. Sudah mau menikah sama Ayu. Oh my God. Jangan diingetin lagi. Iya. Cuman gara-gara kamu lahirnya. Oh gara-gara akhirnya. Semuanya. Oke. Udah nikah dong bang. Berarti udah punya istri. Jangan mau reuni. Ngobrolnya tentang project aku tuh sekarang tuh bisa nyanyi. Kamu punya project apa? Iya aku punya project. Kamu tolong lancarin lagu aku gitu. Oh kamu modalnya banyak? Iya ada kencang aku masih. Bisa lah. Kamu gimana? Oke ya. Papa mau ngerjain project ini dulu. Oke. Kamu jadi kepala rumah tangga ya. Aku mau bikin single judulnya. Oke. Jadi kita kumpul di sana aja ya. Oke. Diajak awut. Diajak awut. Bikin project dulu ya. Gak. Apa pak. Oke siap. CLB. Datang lah. Rizky Ingar. Turun dari pohon. Kan dong? Tiga Datang mau menyewa studio untuk latihan vokal ke Aga Mas, saya mau nyewa studio Oh mau nyewa studio ya? Sorry, disini studionya udah full Loh? Gimana sih pak? Loh kan dari tadi padahal nyewa studio ceritanya Iya, kan dari tadi udah diterima-terimain Aga pun ngasih tau AC studio yang rusak Oke Terus? Karena mengira ini tukang servis AC Di dalam ada AC yang rusak Jadi bisa langsung benerin aja Liskit pun merayu Aga Aga kamu gak tau ya? Apa tuh? Ya, seperti nada dasar Kamu itu ibarat Adiminis Adiminis Agak diem tetapi manis Aduh Gara-gara Kalau aku kayak apa coba? Kalau kamu kayak apa? Aku kayak nada A7 Kenapa tuh? Jarang dipake Harjanya memang jarang dipake Adminis A7 jarang Agak bilang kalau studionya bener lagi full, terus dateng lagi aja besok gitu. Nah jadi studionya itu udah full, jadi dateng lagi aja besok kosong. Tapi aku gak bisa, aku harus latihan sekarang. Ini pita suara aku tuh udah bergetar, udah gatel banget pengen nyanyi. Wah tapi... Yuski tetep merayu Agak untuk diberikan latihan. Boleh ya? Boleh. Boleh, boleh aja. Boleh, boleh aja. Pokoknya sediain satu studio deh buat aku. Aduh, gak bisa karena udah full. Bro, kok udah mulai-mulai? Waduh. Bentar ya. Gak apa? Belum mulai apanya? Ini studio belum ganti-gantian. Ya sabar kan AC-nya rusak. Kamu masuk lagi? Iya. Agak bilang, agak bilang, besok aja dateng lagi gitu. Gak usah ngoda-ngoda, gak usah ngoda-ngoda. Gak me-ngoda, gak usah ngoda. Bukan udah aku mau ngoda-ngoda, aku mau tau gak usah ngoda. Sabar. Apa mas? Dateng lagi besok aja. Berarti besok ada, sudah misalkan. Besok kagung lagi. Oke. Mas Dedek. Mari. Ayo semuanya. Iya, manak semuanya. Enggak ya kayak kedua. Dua-dua. Yaudah, mari mengunya bunga sekuntung. Artinya? Semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Datanglah wanita cantik Naima. Halo, ada yang bisa saya bantu? Saya lagi cari... Apalagi sih? Oh men, apalagi? Aku itu di sini cuma... Aku di sini cuma nge-band doang. Shhh, kamu diam. Naima pun menangkap mulutnya dede. Susah, Pak. Dari luar, dari luar. Cut! Pause! Kira-kira, ini buat penonton di rumah ya. Siapakah Naima yang dekat dengan dede? A. Sahabat. B. Pacar. C. Adik. A. Atau D. Ibu. Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Yang benar akan dapat hadiah dari dasyat. Dede, ini akan kita juga lihat jawabannya... Tiga hari lagi. Tahanlah. Tepat. Tepat. Tepat! Tepat. Tepat. Kira-kira jawabannya apa? Nanti kita lanjut lagi... Tahu kita di dasyatat 2002. Tepat! 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 Terima kasih.